Naiknya aktivitas Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo tidak mempengaruhi wisatawan yang berkunjung. Namun pengunjung maupun pelaku wisata harus mematuhi aturan baru, yakni menjaga jarak aman radius 1 km. Sementara awal musim hujan menjadi berkah bagi sekelompok ibu-ibu di Madiun. Mereka ramai-ramai berburu entung atau kepompong jati di dalam hutan. Para wisatawan masih berdatangan ke kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamisian. Meski aktivitas dapur magma Gunung Bromo mengalami peningkatan, mereka tetap datang untuk menikmati indahnya Gunung Bromo. Bagi pelaku wisata Bromo, fenomena Bromo ini sudah biasa terjadi. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa melayani wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dari kepercayaan warga Tengger sendiri setiap ada acara setelah acara dat bulan kebitu, Bromo selalu kayak gini. Tapi sudah biasa buat warga Tengger dan cukup aman buat digunjungi para wisatawan yang mau berkunjung ke Bromo. Petugas PMBVG Gunung Bromo mengeluarkan aturan baru sejak tanggal 13 Desember lalu, di mana jarak radius aman Gunung Bromo yakni 1 km. Warga diimbau agar tidak mendekati Gunung Bromo karena sewaktu-waktu akan terjadi erupsi freatik. Awal musim hujan, sejumlah warga desa Kuiran kecamatan Kare Madiun, Jawa Timur berburu Entung atau Kepompong Jati. Kepompong Jati biasanya ditemukan di bawah daun jati yang sudah kering dan membusuk. Satu persatu Kepompong Jati dipunguti kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Dalam sehari, warga mengaku dapat mengumpulkan Kepompong Jati sekitar 1.4 kg. Dalam transaksi, mereka tidak menggunakan timbangan, melainkan menggunakan takaran cangkir. Selanjutnya, Kepompong Jati tersebut bisa dijual dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Berburu Entung atau Kepompong Jati ini menjadi tradisi setiap tahunnya. Selain untuk dijual, warga juga mengonsumsi Kepompong Jati yang dipercaya banyak mengandung protein ini untuk lauk pauk atau camilan. Tim Liputan CNN Terima kasih telah menonton!